Gue akan gak malu jadi bahan omongan orang terus. Kalau menurutmu itu gak benar, ya jangan didengar. Kita direndahin warga terus, Bu. Aku lihat ibuku jadi jaman ular. Aku udah mempertaruhkan nyawaku untuk urusanmu. Jangan pernah usik kehidupan aku lagi. Nah guys, di Indonesia ada banyak banget mitos yang masih dipercaya oleh masyarakat hingga saat ini. Dan salah satunya adalah mitos tentang paku tanah Jawa. Sekarang mitos tersebut pun diangkat ke dalam sebuah film dengan judul Paku Tanah Jawa, guys. Film ini punya kisah yang cukup menarik dan kisah yang diangkat pun memiliki keterkaitan dengan kehidupan saat ini. Seperti pesugihan dan juga klenik-klenik lainnya. Hai halo guys, selamat datang kembali di channel Film Fires dan inilah pembahasan dari film Paku Tanah Jawa, guys. Film Paku Tanah Jawa mengangkat tema tentang pesugihan dan mitos yang masih berkembang di kalangan masyarakat yang ada di sekitaran Gunung Tidar, Jawa Tengah. Film ini nyeritain tentang seorang gadis bernama Ningrum yang sejak kecil harus menghadapi pandangan negatif dari warga di sekitarnya. Hal itu terjadi karena ibunya Ningrum yang sejak kecil harus menghadapi pandangan negatif dari warga di sekitarnya. Ningrum yang bernama Handini diisukan memiliki banyak pria untuk syarat pesugihan. Handini ini adalah seorang sinden sekaligus pemilik sanggar terkenal di desanya. Hidup Ningrum pun semakin gak tenang setelah lelaki yang diam-diam ia cintai bernama Jalu terjebak menjadi tumbal barunya Handini. Saat itu Ningrum harus ngelawan banyak teror gaib. Ningrum mendapat petunjuk dan minta bantuan pada seorang kiai yang memberinya tombak sakti yang dapat ia gunakan untuk memusnahkan ilmu hitam yang ada di muka bumi, guys. Nah, kalau dilihat dari trailernya, film ini tuh menampilkan berbagai adegan ritual dan adegan-adegan gore yang cukup mengerikan. Lalu seperti apa adegan-adegan yang ada di dalam trailernya? Dan inilah breakdown trailer dari film Paku Tanah Jawa, guys. Di awal trailer kita ngeliat ada seorang perempuan cantik bernama Handini yang sedang berada di sebuah pasar. Di sana juga ada beberapa orang yang sepertinya sedang ngomongin Handini, guys. Lalu adegan pun berpindah ke Handini dan Ningrum yang sedang berada di dalam kamar. Saat itu Ningrum bertanya pada Handini apakah ibunya ini gak ngerasa malu jadi omongan orang terus sampai-sampai mereka selalu direndahin sama warga sekitar. Tapi saat itu Handini ngejawab pertanyaan Ningrum dengan sangat santai. Handini bilang kenapa harus malu kalau emang menurut Ningrum itu gak benar sebaiknya Ningrum gak usah dengerin omongan mereka. Di adegan selanjutnya kita ngeliat Ningrum dan temannya yang bernama Ajeng sedang berada di atas Delman. Handini dan Ajeng pergi ke suatu tempat untuk nemuin seorang pria yang bernama Kanjeng Semanu. Lalu Kanjeng Semanu menyuruh Handini dan Ajeng untuk masuk dan menyucikan diri mereka dengan air sendang. Saat itu Kanjeng Semanu juga menyiram tubuh Handini dengan air yang udah dicampur dengan bunga, guys. Lalu kita juga ngeliat seorang perempuan yang sepertinya sedang berada di dalam air sendang dan di sekitarnya kelihatan ada banyak sekali ular. Sepertinya perempuan yang berada di dalam air sendang itu adalah Handini, guys. Setelah itu adegan pun berpindah ke Handini dan Jalu yang sedang duduk di sebuah tempat. Saat itu Handini bilang kalau ia ngerasa gak asing sama mukanya Jalu. Di sana Jalu pun ngejawab kalau ia adalah karyawan di sanggarnya Handini. Sedangkan di adegan lainnya kita ngeliat ada jenazah seorang pria yang sedang dimandiin dan di bagian matanya kelihatan ada luka yang cukup aneh. Lalu kita ngeliat ada seorang pria bernama Jarwo yang sedang marah-marah sama Ningrum. Jarwo menyalahkan ibu Ningrum atas kematiannya Pak Kusno. Dimana Pak Kusno ini adalah seorang pengusaha besar yang diduga sebagai selingkuhannya Handini. Sementara di adegan lainnya kita ngeliat Ningrum dan sepupunya yang bernama Santi sedang berada di sebuah tempat. Saat itu Ningrum cerita ke Santi kalau ia pernah ngeliat ibunya jadi jelmaan ular. Lalu Ningrum kelihatan sedang ngomong dengan seorang kiai dan kiai itu ngejelasin ke Ningrum kalau ada jen jahat yang ditugaskan untuk mengganggu Santi. Di adegan ini kita juga ngeliat Handini yang kelihatannya seperti sedang ngelakuin sebuah ritual. Setelah itu kita ngeliat Jarwo dan satu orang lagi sedang berada di sebuah tempat. Saat itu Jarwo bilang kalau ini bakal ada korban baru guys. Sedangkan di adegan selanjutnya kita ngeliat Handini yang sedang berada di dalam kamar. Di sini Handini terlihat seperti sedang ngelakuin sebuah ritual gak tau pemujaan tapi yang jelas di dekat Handini terlihat ada seekor ular yang sangat besar. Di sana juga terlihat ada seorang pria yang sedang mengintip Handini dan sepertinya pria itu adalah Jalu guys. Lalu adegan pun berpindah ke Handini yang terlihat sangat kesal dan dengan tegasnya Handini bilang untuk jangan mengusik kehidupannya lagi. Di adegan berikutnya kita ngeliat Jalu yang sedang ngomong dengan seorang wanita yang bernama Budayu. Dan Budayu ini merupakan istri sah dari Pak Kusno guys. Saat itu Jalu terlihat sangat kesal dan ia bilang ke Budayu kalau ia udah mempertaruhkan nyawanya untuk urusan Budayu. Nah dari beberapa adegan tadi kita juga ngeliat Jalu yang mengalami gangguan mistis. Sementara itu Sang Kiai ngasih tau Ningrum kalau Handini melakukan perjanjian gaib dengan Kanjeng Semanu. Selain itu kita juga ngeliat ada beberapa adegan yang ngeliatin Jarwo dan Budayu guys. Entah apa hubungan diantara keduanya tapi yang jelas saat itu Budayu bilang ke Jarwo kalau urusan mereka udah selesai. Lalu adegan berpindah ke Handini yang pergi ke sebuah tempat untuk nemuin Kanjeng Semanu. Saat itu Handini ngasih tau Kanjeng Semanu kalau ia belum bisa ngebawa anak itu ke tempat tersebut. Ada kemungkinan kalau orang yang dimaksud oleh Handini disini adalah Jalu. Dan sepertinya Jalu akan diserahkan pada Kanjeng Semanu untuk dijadikan tumbal baru oleh Handini guys. Di sini Kanjeng Semanu meminta Handini untuk mastiin kalau anak yang dimaksud oleh Handini tadi emang memenuhi syarat. Sementara di adegan lainnya terlihat ada sebuah ular di atas tubuhnya Jalu. Dan kalau dilihat Jalu ini seperti sedang berstubuh dengan sosok ular itu guys. Setelah itu kita ngeliat Sang Kiai yang sedang ngasih tombak sakti pada Ningrum. Di mana tombak sakti ini bisa digunakan Ningrum kalau keadaan sedang terdesak. Lalu adegan pun berpindah ke Jarwo dan beberapa warga yang sedang pergi ke rumah Handini. Setelah sampai di rumah Handini Jarwo dan salah satu warga lainnya ngedobrak sebuah pintu yang ada di sana. Sepertinya saat itu Jarwo nemuin sesuatu yang selama ini ia curigai dari Handini. Dan setelah itu Jarwo pun ngasih tahu warga kalau selama ini dugaan mereka itu benar. Di adegan selanjutnya ngeliatin ada seorang pria yang tubuhnya sedang dililit oleh ular yang sangat besar. Dan di belakang pria tersebut tiba-tiba muncul sosok perempuan yang sangat menyeramkan guys. Setelah itu kita ngeliat Santi dalam keadaan sedang kerasukan. Dalam keadaan gak sadar beberapa kali Santi terlihat sedang menyerang Ningrum. Di adegan lainnya kita juga ngeliat Ningrum, Handini dan kanjeng Semanu yang sedang berada di dekat pohon yang cukup besar. Saat itu tubuh Handini dalam keadaan terikat dan kalau kita perhatiin ada cairan merah di lehernya Handini. Di sana Ningrum nusukin sesuatu ke kanjeng Semanu yang sepertinya itu adalah tombak sakti guys. Dari beberapa adegan tadi ada juga adegan yang mana Jalu sedang ditusuk oleh seseorang. Dan sepertinya orang yang menusuk Jalu ini adalah ajeng temannya Handini. Setelah itu kita juga ngeliat Handini yang sedang memukul Jalu sampai tubuh Jalu pun terpental dengan cukup keras. Lalu di akhir trailer kita ngeliat Santi yang sepertinya masih dalam keadaan kerasukan. Saat itu Santi ngasih tahu sesuatu ke Ningrum tentang ibunya. Dan di sini kita juga ngeliat Handini dan kanjeng Semanu yang sedang berada di sebuah tempat guys. Nah, film Paku Tanah Jawa ini merupakan sebuah film yang diproduksi oleh rumah produksi Armani Entertainment Group. Dan film ini juga digarap oleh sutradara Bambang Drias guys. Film Paku Tanah Jawa ini dibintangi oleh Masayu Anastasia, Wafdast Taifan, dan juga beberapa case lainnya. So, jadi gimana menurut kalian tentang film ini guys? Kalau kalian punya pendapat atau informasi lain tentang film ini, kalian langsung aja tulis pendapat kalian di kolom komentar di bawah ya guys. Nah, itulah tadi pembahasan dari film Paku Tanah Jawa guys. Dan film ini tayang di bioskop pada tanggal 6 Juni 2024 ini. So, sampai di sini dulu videoku kali ini. Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya ya guys. Bye-bye! Sub indo by broth3rmax